Halo semua kembali lagi di channel emagamers dan oke guys untuk video kali ini saya gak bakalan membuat review game atau menunjukin gameplay game seperti biasanya Tapi saya akan mengikuti banyaknya permintaan dari kalian semua yang nge-spam di kolom komentar emagamers yang DM gua atau nge-spam juga di kolom komentar Instagram gua Untuk menyuruh saya membuat video reaksi atau reaction terhadap YouTube Rewind Indonesia 2018 Sebenarnya saya juga gak terlalu suka membuat video-video reaction tapi karena permintaan dari kalian maka untuk video kali ini saya membuatnya Pertama-tama saya ucapin selamat sebanyak-banyaknya buat Eric dan tim Sabun Squad Karena kalian berhasil gitu berhasil membuat YouTube Rewind Indonesia 2018 Kalian membuat YouTube Rewind Indonesia 2018 itu ada gitu Soalnya YouTube Rewind Indonesia 2017 yang lalu gak ada kan Yang lalu gak ada yang pusatnya maksudnya kalau daerah banyak kan tapi maksudnya yang memang pusat itu gak ada Tapi sekarang YouTube Rewind 2018 ada itu berkat juga Eric dan tim Sabun Squad So saya ucapin selamat sebanyak-banyaknya karena kalian sukses membuat YouTube Rewind Indonesia 2018 Gak gampang loh guys mau menghandle proyek besar seperti YouTube Rewind ini guys Kalau kalian mau menghandle YouTube Rewind Indonesia 2018 misalnya itu butuh keberanian Dan juga butuh usaha lebih gitu Banyak yang perlu dikorbankan untuk membuat proyek besar seperti ini Misalnya uang dan tenaga waktu gitu Jadi Eric dan tim sudah bisa membuat YouTube Rewind Indonesia 2018 Saya menghancungi jempol sukses dan saya sudah nonton sukses bagus banget gitu Kedua saya ucapin terima kasih juga karena saya sudah diajak gitu Jadi dari tim Sabun Squad Michael, Michael Shaw sama Captain Leong kalau gak salah Udah email untuk mengajak saya ambil bagian di YouTube Rewind Indonesia 2018 Mereka udah email Tapi sayang banget karena masalah jarak Saya ada di ujung Pulau K Tempat pelaksanaan ada di Pulau Jawa Jarak yang cukup jauh ya Indonesia Timur, Indonesia Barat Yang menyebabkan saya gak bisa Saya juga udah balas di email itu saya gak bisa Dan juga alasan lainnya pertama jarak Alasan kedua karena memang saya lagi sibuk mempersiapkan hari spesial saya Yang sekali seumur hidup Itu hari pernikahan saya Jadi memang saya gak mau terganggu dengan hal-hal lain Saya memang mau fokus disitu gitu Soalnya waktu pelaksanaannya itu kan awal-awal November Nah awal-awal November juga itu waktu nikah saya gitu Jadi memang saya gak bisa sama sekali Dan jadi saya ucapin terima kasih karena sudah diajak Dan kalau mau lihat dari email itu Semua YouTuber kayaknya diajak deh Jadi mereka, Eric dan tim berupaya untuk merangkul semua YouTuber Sampai YouTuber-YouTuber yang subscriber masih puluhan ribu Saya lihat ada di video itu Dan mereka apa ya upayakan masuk di frame semua gitu Yang di scene kebersamaan Nah itu mantap banget sih niatnya untuk Apa ya mengajak semua Semua untuk masuk di frame, masuk di video, masuk di proyek ini So seperti saya bilang tadi thank you untuk itu juga Oke kemudian berikutnya Pesan dari video YouTube Rewon Indonesia 2018 Saya kan seperti saya bilang tadi saya sudah nonton Nah pesan yang mau disampaikan di video YouTube Rewon Indonesia 2018 itu Menurut saya kental banget dan kuat banget Pesan yang mau disampaikan di video itu bahwa Indonesia itu harus bangkit Kalau Indonesia terburuk Indonesia harus bangkit Nah cara Indonesia mau bangkit itu gimana? Dengan bersatu Dengan bersatu gitu Dari Sabang sampai Merauke itu harus bersatu Baru bisa Indonesia bangkit Nah misalnya contohnya kalau ditunjukkan juga di video itu Bencana yang ditimpa oleh Indonesia Teman-teman kita di Lombok dan juga di Palu Nah memang cuma satu daerah misalnya Lombok yang terkena musibah Tapi Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke Tunjukkan bantuannya untuk Lombok Begitu juga di Palu Cuma Palu yang kena gempa Tapi bantuan dari Sabang sampai Merauke itu ada untuk Palu Nah itu yang pesan yang menurut saya disampaikan di video itu Kalau Indonesia mau bangkit itu memang Indonesia harus bersatu Singkirkan perbedaan Sara itu gak boleh dipakai sama sekali Singkirkan itu untuk Indonesia bangkit itu Nah itu menurut saya bagus banget sih konsep yang dipakai ya Dipakai di video itu cocok banget dengan keadaan kita sekarang gitu Apalagi ini tahun politik kita dipakai ya Istilahnya dipakai oleh oknum-oknum untuk memperpecah belah kita gitu Nah dengan video itu kita kembali disadarkan Kita gak boleh terpecah Nah kita harus bersatu agar bisa bangkit gitu dari keterpurukan So sekali lagi good job ya buat Eric dan Tim untuk mengambil tema seperti itu Untuk menyampaikan pesan kepada netizen Indonesia khususnya Oke tapi di setiap video itu ada kekurangan dan ada kelebihannya Nah YouTube Rewind Indonesia 2018 ini termasuk panen dislike Panen dislike kalau kalian lihat dislikenya cukup banyak Walaupun memang likesnya masih jauh lebih banyak Cuman untuk ukuran YouTube Rewind Indonesia 2018 ini masih termasuk dislikenya banyak Nah kira-kira apa yang menyebabkan YouTube Rewind Indonesia 2018 ini masih banyak dislike Padahal pesan yang disampaikan udah bagus Editingnya bagus juga Nah kira-kira apa yang menyebabkan YouTube Rewind Indonesia 2018 ini masih banyak dislikenya Masih panen dislike gitu Nah saya akan mencoba merangkum gitu Ini pendapat saya sekaligus rangkuman dari kolom komentar komentar netizen gitu Kalau kalian lihat di video itu komentarnya ada banyak sekali Tapi saya udah baca sebagian besar apa yang menyebabkan mereka nggak suka tentang dengan video itu gitu Nah saya bakalan coba merangkumnya gitu Buat kalian yang malas baca komentar Kalian nonton aja video ini Oke yang pertama karena ada Bowo Karena ada Bowo TikTok Karena ada Bowo TikTok haters si Bowo kan lumayan banyak Bukan lumayan banyak lagi men Banyak banget Jadi saat Bowo muncul di video di scene itu Banyak yang udah nggak lihat sisa dari video langsung dislike Langsung dislike karena ada Bowo Kata mereka kok ada yang nggak disensor gitu Nah itu yang menyebabkan alasan pertama kenapa itu banyak dislike Tapi tahukah kalian semakin kalian hina Bowo Semakin kalian hina Bowo semakin dia lebih terkenal Coba kalian lihat Semakin kalian hina Bowo Bowo masuk TV Masuk film Masuk iklan Bahkan sekarang masuk Youtube Rewon 2018 Padahal kalian sudah menghinanya abis-abisan Itu kan? Nah Sebenarnya kalian yang membuat dia terkenal dan lebih terkenal lagi So buat kalian semua yang jadi haters Bowo Yang salah satu yang ngedislike Youtube Rewon Indonesia 2018 Karena ada Bowo Dibanding kalian menghina atau membuli Bowo Lebih baik kita refleksi ke diri kita sendiri gitu Kekurangan kita apa sih? Kekurangan kita apa yang perlu diperbaiki dibanding kita ngejudge si Bowo Dan semakin kalian ngejudge dia semakin dia terkenal Yang kedua Yang kedua kenapa Youtube Rewon Indonesia 2018 Masih banyak dislike nya Menurut komentar ya Sekali lagi menurut komentar Komentar yang saya baca Yang alasan yang kedua karena Katanya kan Saya gak tau siapa yang bilang Tapi katanya kan Youtube Rewon Indonesia 2018 itu Murni Biaya sendiri Patungan dari beberapa Youtuber Terus dibuat gitu Nah tapi kok Tiba-tiba Ada endorse Kalau gak salah ada dari Bank BTN Amo Gojek ya Endors nya Kenapa ada endorse gitu Katanya patungan sendiri kok ada endorse Nah itu juga salah satu kenapa Youtube Rewon ini masih banyak dislike nya gitu Nah kalau menurut saya endorsement sih gak apa-apa ya Youtube juga Youtuber-Youtuber juga kan Besar dari endorse gitu Dari iklan Jadi menurut saya Fine-fine saja sih Tapi ya itulah ya Pendapat dari setiap orang beda-beda ya Oke yang ketiga Kenapa Youtube Rewon Indonesia 2018 Masih banyak dislike nya Karena musiknya yang jelek Menurut kolom komentar ya Karena musiknya yang jelek Tapi kalau saya sudah dengarkan musiknya Menurut saya itu musiknya bagus Cuman entah kenapa Masih banyak yang bilang musiknya jelek Kalau menurut saya Yang bilang musiknya jelek itu Bukan karena memang musiknya betul-betul jelek Tapi Karena nge-hate sama yang likes Karena yang membuat musiknya itu kan Salah satunya yang likes nih Nah banyak yang kan Haters dari yang likes itu banyak banget Jadi Saat mereka melihat Mungkin mereka udah like Tapi saat mereka melihat di akhir Musik produsernya yang likes Mereka langsung dislike gitu Karena memang Udah rahasia umum ya Kalau haters yang likes itu Banyak memang Ditambah dengan haters bawah Lengkap lah sudah Nah itu Tapi kalau menurut kalian mau jujur Musiknya gak jelek Cuman memang Kalau memang kalian udah benci kepada satu orang Mau sebagus apapun Usaha yang dia buat Pasti kalian akan Eject gitu Atau akan dislike ya Itulah yang dilakukan oleh Haters dari yang lag ya Oke dan yang keempat Ada banyak youtubers Dari genre-genre tertentu Yang gak ada Soalnya kan kalau di youtube Itu ada banyak banget Bukan cuma gaming aja Ada gaming, vlog Food vlogger, travel vlogger Ada yang pendidikan Kemudian ada yang Tekno Pokoknya banyak banget gitu Nah untuk tahun ini Kebanyakan gaming Malah kalau bisa dibilang 80% gaming semua guys Padahal ada banyak banget juga Yang misalnya nih Misalnya food vlogger Food vlogger kan padahal Ada juga banyak youtuber food vlogger Youtuber makan-makan Itu yang sering masuk trending Tapi gak kelihatan Atau youtuber-youtuber Tekno gitu Teknologi yang misalnya Review-review handphone Atau gede-gede-gede keren juga Yang belum kelihatan Itu menurut kolom komentar ya Atau Apa ya Atau youtuber-youtuber Motovlogger misalnya Gak kelihatan juga kan Atau youtuber-youtuber Yang suka nge-review mobil Misalnya Om Mobi Atau Om Fitra gitu Gak muncul juga kan Biasanya sih minimal Satu ada Tapi ini Gak kelihatan Atau gak muncul Nah itu juga yang Memancing dislike ya Kok gak ada Tapi menurut saya Menurut saya itu Bukan gak ada Gak dipanggil Tapi saya rasa Erik dan tim itu Berupaya Memanggil semua Cuman Memang Entah alasan apa Tapi Banyak juga yang gak hadir ya Yang saya sebutkan-sebutkan tadi Oke Oke alasan kelima Yang terakhir Kenapa youtube Rewind Indonesia 2018 Masih Panen dislike Menurut kolom Sekali lagi Menurut kolom komentar ya Karena banyak youtuber-youtuber senior Yang gak kelihatan Youtuber-youtuber senior Yang gak kelihatan Entah kalian sadar Atau gak sadar Banyak youtuber-youtuber senior Yang Subscribersnya banyak Dan viewersnya banyak Juga tentunya Fansnya banyak Yang gak kelihatan Yang menyebabkan Mengundang Dislike gitu Dan saya rasa alasannya Sama seperti Yang di Poin 4 tadi Itu tetap diundang Tapi Entah alasan apa Gak datang Oke dan menurut saya Kenapa banyak youtube Youtuber senior Gak ada Kemudian Kenapa juga banyak Youtuber yang Genre lain Yang saya sebutkan Di poin 4 tadi Gak ada Menurut saya Karena memang Auranya Udah gak enak sih Sejak ada drama Di awal Youtube Priwan Indonesia 2018 Kalau auranya Udah gak enak Seperti itu Kita mau join Udah gimana ya Udah Udah gak bebas Atau gak plong Gitu Kalau kita mau join Menurut saya Alasan utama Kata itu sih Kalaupun Kita mau pikir positif Tapi bisa Bisa saja Kita pikir positif Aja gitu Kita pikir Positif aja Kalau youtuber senior Gak join itu Kasih kesempatan Buat youtuber baru Untuk berkarya Untuk ngehandle Gitu Iya kan Arab juga kan Gak join Alasannya itu Kenapa harus dia Coba orang lain Jadi kalau Arab Nggak ikut Yang youtuber-youtuber senior Yang lain juga Coba Coba deh Nggak ikut Kasih yang Baru gitu Youtuber-youtuber baru Untuk berkarya Nah pikir positifnya Seperti itu sih Jadi Alasan kenapa Banyak dislike aja Cuman yang Orang-orang yang Belum berpikir terbuka sih Terhadap suatu karya Padahal karya ini Sangat bagus Dan Bikinnya gak gampang So Berpikirlah positif Setiap video itu Ada kekurangan Dan kelebihan Ambil kelebihannya aja Kalau kekurangan Kita bisa Bilang baik-baik Tanpa menghujat gitu Soalnya kritik Kritik sama hujatan itu Beda tipis sih Cara penyampaiannya Juga beda tipis gitu Kritik itu Untuk membangun Kalau hujatan itu Untuk menjatuhkan Nah ini yang Netizen Indonesia Kadang susah Membedakannya gitu Oke Kok udah capek Kayak Ngomong-ngomong So 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 Apa ya So 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 Apa ya Sub indo by broth3rmax